selamat berjumpa kembali Hai ataupun suasana teman-teman kalian ya namun harus ingat kita sedang dalam kondisi pandemi jadi usahakan selalu stay di rumah dan tentu saja menjaga kesehatan salah satu bidang berolahannya hari ini Pak Adnan akan menjelaskan beberapa materi yang akan Pak Adnan berikan ke kalian namun sebelum itu seperti biasa kita awali dengan bernoa terlebih dahulu berdoa dalam hati mengawali pembelajaran berdoa dimulai Hai ya berdoa selesai setelah berdoa apalagi kira-kira ya sebelum mulai ke materi kita pemanasan terlebih dahulu seperti yang kalian ketahui dan sudah pada jelaskan pemanasan ada ada pemanasan statis dan ada pemanasan dinamis nah pemanasan statis apa Pak yang dia pemanasan pemanasan dinamis yang bergerak ya kita mulai dengan pemanasan statis dulu ya itu sama-sama 1 sampai 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai kanan 1 3 4 5 6 7 8 sampai kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 tangan 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 1 2 3 4 5 6 7 8 atas tarik belakang 1 2 3 4 5 6 7 8 tangan satu lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 tangannya disambungkan angkat ke atas 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 arah sebaliknya 1 2 3 4 5 6 7 8 kebawah 1 2 3 4 5 6 7 8 wakilnya berhenti tangan ke kanan dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 arah sebaliknya 1 2 3 4 5 7 8 angkat kaki kanannya seimbangkan sampai ke perut 1 2 3 4 6 7 8 kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 lipat 1 2 3 5 6 7 8 lipat 1 2 3 5 6 7 8 belakang satu dua empat lima enam tujuh delapan lipat satu dua empat lima enam tujuh delapan nah sesudah pemanasan seperti dan juga pemanasan dinamis seperti yang banyak ngompan tadi pemanasan dinamis adalah pemanasan yang bergerak tidak ditahan ya tahan di pinggang mulai dari kepala terlebih dahulu bawa ke atas siap mulai 1 2 3 4 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 samping kanan samping kiri patahkan siap mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 angkat tangannya ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Letter S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tangan di pinggang Putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lututnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Putar kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, selesai pemanasan statis dan dinamis Kalian bisa lanjutkan dengan berlari Berlarinya seperti biasa kita di sekolah Boleh berkeliling rumah, boleh bulat balik Silahkan, mau 3 menit, 5 menit Silahkan, yang penting Jantung kalian siap untuk berolahraga Siap untuk berkegiatan Jadi, agak tinggi jantungnya Tetap jantungnya Balik-balik silahkan Keliling rumah silahkan Setelah itu Boleh kalian istirahat dulu Minum dulu sejenak Seperti biasa ketika pembelajaran Ya, setelah kalian istirahat Setelah kalian minum Sekarang kita masuk ke materi Untuk kelas 6 Materi dalam pelajaran video Kali ini dalam pertemuan pertama ini adalah Atletik Nah, namun Atletik kan sudah pernah kalian dapatkan Di kelas 4 ataupun di kelas 5 Namun agak berbeda Karena tingkatannya harus meningkat Kalian di kelas 6 Berarti materinya tidak seperti kelas 5 Kelas 4 Dan Lebih bawah lagi Jadi, materi kalian lebih kompleks Nah, materi atletik kali ini Sebelum masuk ke materi Mereka akan jelaskan dulu Atletik itu apa Atletik adalah Salah satu cabang olahraga tertua Di dunia Dan disebut juga ibu dari cabang olahraga Semua cabang olahraga Karena di dalam atletik Ada Beberapa nomor yang digunakan Untuk olahraga lain Misalkan Dalam nomor atletik Yang pertama adalah nomor lari Nah, dalam lari Itu kira-kira olahraga apa yang ada larinya Sepak bola Bola basket Itu ada larinya Lalu yang kedua adalah jalan Lempar Lompat Loncat Nah, banyak ya Dalam olahraga sering digunakan Lalu Nah, sekarang kita masuk ke materi Sudah apa Anda jelaskan sekilas Tentang atletik Kita masuk ke materi Nah, sebelum masuk ke materi Kalian siapkan dulu Arena lapangannya Atau arena pembelajaran yang akan kalian lakukannya Boleh di halaman Rumah kalian Boleh di dalam Kalau misalkan aman Silahkan Yang penting Buat senyaman mungkin Dan buat seaman mungkin Jangan ada peralatan yang berbahaya Ya Buat senyaman mungkin Kalau sudah Buat Peralatan atau Maaf Apa Daerah lingkungan pembelajaran seperti ini Apaan pembelajaran seperti ini Nah, sekarang Padahal akan jelaskan materinya Materi atletik Untuk kelas 6 adalah Variasi dan kombinasi Beberapa gerakan dalam atletik Sudah masuk variasi dan kombinasi Berarti tidak hanya satu gerakan saja kalian Ada beberapa gerakan yang kalian akan lakukan Dalam variasi dan kombinasi ini Yang pertama Nah, ada 4 ya Ada 4 yang kalian akan lakukan Yang pertama adalah Lari Lari ke depan Yang kedua adalah lari ke samping Yang ketiga adalah Lompat Yang terakhir adalah Loncat Nah, nanti kita buat Seperti Ular-ularan Seperti ular-ularan Post-postnya Jadi, nanti kalian akan melakukan kombinasi keempat gerakan tadi Keempat gerakan tadi Ya Nah, tapi sebelum itu Padahal akan coba contohkan Keempat gerakan tadi Dalam satu gerakan dulu Dalam satu-satu gerakan dulu Nah, yang pertama yang akan Padahal mencetokkan adalah lari Ya, tentunya kalian sudah tahu Sudah paham dan sudah pernah melakukan lari Tapi Padahal ingatkan Ingat, ini lari Bukan jogging Bukan jalan Jadi, harus lari cepat Ya Sekarang Padahal mencetokkan Nah, kita buat garis batasnya Boleh menggunakan cons Ataupun sepatu Ataupun Apapun yang silahkan kalian batasi Misalkan Pak Adan disini akan menggunakan cons Nah Pak Adan tidak ada cons di rumah Tidak apa-apa Pakai apa saja yang ada di rumah Manfaatkan Manfaatkan apa saja Hanya untuk membatas Area Materi kalian Ya Setelah kalian siap Lari-lari Masih ujung Lari lagi Nah Itu Contoh lari Jadi tidak pelan-pelan Tidak jauh Tapi lari cepat Nah Post kedua Atau materi kedua Kita melakukan Jalan lari ke samping Sekarang Pak Adan akan Contohkan Sekarang kalian menyamping Pertama-tama kalian menyamping Pandangannya tetap ke depan Kalau siap Kita mulai Sampai sini Lari-lari Ya usahakan pandangan tetap Ke depan Ya Itu Post kedua Nah sekarang Post ketiga Post ketiga tadi apa Adalah Lompat Lompat itu menggunakan Satu kaki Silahkan Kalian tungguannya Mau kaki kanan Mau kaki kiri terlebih dahulu Yang jelas nanti disana Bergantian Kalau misalnya disini Sampai kesana Kaki kanan Sampai kesini Kaki kiri Silahkan Untuk percobaan ya Setelah siap Mulai Sampai ujung Kaki kiri Sampai Itu Post ketiga Sekarang kita masuk Ke post keempat Post keempat adalah Loncat Loncat Nah itu loncat Dengan dua kaki Kalau tadi lompat Satu kaki Loncat dengan Dua kaki Ya Itu adalah Contoh Empat gerakan Yang akan kalian lakukan Detailnya seperti itu Nah Boleh Nah setelah Kalian paham Keempat gerakan tadi Kita mulai dengan Pembuatan Arena Pembelajaran Membuatkan Lapangan Untuk kalian Melakukan Mediatan Boleh menggunakan Cons Ataupun Peralatan Apapun Yang kalian Ada di rumah Yang ada di rumah Kalian menfaatkan ya Kita buat Tular-tularan Empat Gerakan Nah misalkan Ini gerakan Satu Kita seperti ini Pada yang mungkin Pada yang memetakkan dulu Ini ya Hai luang setnya dulu Hai 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 nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nege-nge saya tidak punya silahkan pakai apa saja yang bisa kalian nampakkan yang jelas itu bisa mencirikan kalian menggunakan empat area ataupun empat pos gula-gula seperti ini ya jangan karena kalian tidak ada kons kalian sendiri membeli kons, tidak mau pakai misalkan apur tulis silahkan mau pakai tali rapia silahkan yang penting mencirikan kalian 4 1 2 3 4 ya dan tadi menjelaskan apa yang pertama adalah lari nah di pos pertama kalian lari kesana lari di pos 1 kalian lari pos 2 ketika balik kesininya kalian lari kesamping sudah lari kesamping sampai sini kalian masuk ke baris ke 3 baris ke 3 adalah loncat nah untuk loncatnya untuk loncatnya silahkan kalian menggunakan kaki terkuat kalian misalkan kalian kalau loncat Pak aku lebih kuat menggunakan kaki kiri silahkan Pak aku misalkan lebih kuat menggunakan kaki kanan silahkan itu tidak padan batasi silahkan ya ambillah gerakannya seperti tadi nah kalau sudah peta apangannya seperti ini berarti kalian sudah siap melakukan materi berarti siap untuk melakukan kegiatan ya nah sudah kalian siap kita mulai dari ujung 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 apa loran-loran satu atau garis setarnya jadi kita mulai lari hop lalu lari samping lalu loncat sampai ujung baru selesai kalian boleh sirawat dulu sebentar kalian kalau misalkan lelah boleh minum dulu sebentar ya tapi kalau misalkan tidak terlalu lelah tidak tidak sambung dulu lalu kalian lakukan lagi oke nah di modul yang sudah Pak dan berikan nah ada di situ ada pemanasan kalian lakukan berapa menit pemanasannya silahkan kalian isi di sana jadi ketika pemanasan pergunakan stopwatch ataupun HP silahkan hitung berapa menit kalian melakukan pemanasan misalkan 5 menit atau 10 menit silahkan kalian tulis di sana lalu yang kedua adalah materi ini silahkan lakukan kalian berapa menit di sana kom variasi dan kombinasi lari lompat dengan loncat kalian melakukan berapa kali pengulangan pengulangannya adalah lari lari lompat loncat itu satu satu pengulangan setelah satu pengulangan boleh minum dulu Pak silahkan tapi sebentar ya tidak terlalu lama karena Pak dan rasa untuk kemampuan kelas 6 kalian kuat untuk melakukan lebih dari satu kali ini bulat balik ya misalkan pas-pas kedua kedua baru minum silahkan ya jadi kalian melakukan berapa pengulangan minimal kalian melakukan lima pengulangan minimal lima pengulangan misalkan lagi minum dulu langsung lagi lima kali pengulangan minimal ya minimal kalau kalau lebih banyak lebih bagus ya lebih bagus kalau lebih banyak ya sekarang padahal jatuhkan sekali lagi Hai bari ke depan lari ke samping lompat lalu terakhir lonceng Hai 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 había Hai 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 Haiían kan Lumayan berkeringat Alhamdulillah Berarti kita selalu berolahraga di rumah Nah ini adalah contoh materi atletik Variasi dan kombinasi lari, lompat, dan loncat Dan pandan rasa perawatannya tidak terlalu sulit untuk kalian dapatkan Bisa menggunakan kapur tulis Tulis misalkan di lantai kalian silahkan Bisa dihapus lagi Bisa menggunakan tali rapia misalkan untuk pembatas Asal tidak berbahaya peralatannya Jangan yang berbahaya Ataupun ketika kalian Pak, untuk aku misalkan menggunakan keramik Misalkan satu lintasannya ada dua keramik Misalkan lari, ini batasnya hanya dua keramik, ini lari Dua keramik selanjutnya lari ke samping Silahkan Yang jelas harus jelas Ini untuk lari ke depan, ini untuk lari ke samping Jangan ini untuk lari ke depan malah miring-miring Untuk lari ke samping malah belok-belok Tidak, harus lurus Ya, itu untuk materi variasi dan kombinasi gerak dasar atletik Padahal harapkan Kalian selalu sehat Apalagi dengan materi yang mudah, simpel seperti ini Tidak terlalu menyulihkan kalian dalam mencari peralatan Lumayannya lelah badan juga Alhamdulillah Tapi, ini adalah salah satu kenikmatan ketika kita berkeringat Ketika kita sehat, menjaga kesehatan Berarti, imunitas tubuh kita juga meningkat Ya, ketika imunitas tubuh meningkat Insya Allah Jenis virus akan bisa kita halang dengan kekebalan tubuh kali Dengan kekebalan tubuh kita Atau imunitas tubuh kita Oke Padahal rasa cukup Untuk materi pertemuan pertama kali ini Semoga kalian selalu sehat Meskipun kita belum bertemu kembali disini Padahal harapkan kalian selalu menjaga kesehatan Ya Oke, padahal akhiri Dengan peninginan terlebih dahulu Setelah kita panas melakukan gerakan tadi Lari, lompat, loncat Nah, sekarang kita peninginan Peninginannya cukup seperti ini Gerak-gerakan Dilenturkan otot-otot tangan Otot-otot kakinya Kakinya dilenturkan Seperti ini Karena sudah lari Ototnya sudah tegang Sudah lompat Apalagi Otot-otot kakinya tegang Dilenturkan seperti ini Supaya kembali ke kondisi normal Setelah ini boleh minum silahkan Dan Pada nakhiri Pembelajaran hari ini dengan berdoa Berdoa dalam hati Untuk menutup pembelajaran Berdoa dimulai Oke, berdoa selesai Padahal harapkan Semua kegiatan ini ada manfaatnya Untuk kalian semuanya Padahal nakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati